Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya channel Bang Ndra channel seputar tutorial teknologi dan pendidikan Oke kali ini saya akan membuat tutorial sikat cara menginstall driver driver printer HP inteng 319 dan printer Epson L3110 di laptop asus x151 Oke sebelum lanjut ke video tutorialnya alangkah baiknya teman-teman semua jangan lupa subscribe channel Bang Ndra dan nyalakan loncengnya like comment and share Oke langsung saja ke video tutorialnya langkah pertama yang kita siapkan adalah drivernya disini saya sudah mempunyai driver dari printer HP inteng 319 dan printer L3110 pertama saya akan menginstall driver printer HP inteng 319 sebelum menginstall driver kita terlebih dahulu mengecek laptop kita berapa bit disini kita klik properties nah disini laptop kita ternyata 64 bit jadi kita harus menginstall driver jadi kita harus menginstall driver yang 64 bit setelah itu kita keluar kemudian kita cari driver nya disini sudah saya namanya HP di sini sudah ada holdernya kita klik oh ya teman-teman nanti langsung kita cari file file driver nya saya akan taruh di link deskripsi ya nanti teman-teman bisa langsung download dan password dari file nya ada di video ini langsung kita cari file ini langsung kita cari file nya set up kemudian kita klik kanan dan kita klik dan as administrator kita klik kan yes tunggu berapa saat nah inilah tampilannya teman-teman kita klik aja di attack setup using the CD kemudian kita klik kemudian kita klik kemudian kita klik kemudian kita klik aja kita klik kita klik di sini I have received kemudian kita konkret kita tunggu beberapa saatan teman-teman kpini tamb produces cepat dan mudah tidak lama teman-teman kita tunggu saja teman-teman nah disini ada informasi disini kita klik in a home aja dan disini di bahasa kita cari yang bahasa Indonesia dan di bahasa ini kita pilih Inggris saja soalnya bahasa Indonesia tidak ada langsung kita klik next kita tunggu nah sudah selesai teman-teman nah disini ada bacaan setup complete gratulation you have finished printer setup jadi printer ini sudah bisa mengeprint pakai printer HP inteng 319 oke kita coba print setelah itu kita klik finish nah disini sudah saya mempersiapkan untuk mencoba printer HP inteng 319 kita coba tes ngeprint ya kalau kita coba tes ngeprint kalau tidak bisa tidak apa-apa disini sudah ada device HP inteng 310 series sudah ready dulu kita print sudah keluar teman-teman inilah hasil dari printer HP Ink 319 oke kita lanjut ke printer selanjutnya Epson L3110 langsung saja saya sudah setting tadi sudah saya hidupkan printernya dan dicolokkan kabel printernya oh iya teman-teman jangan lupa nanti file driver file drivernya ada di link deskripsi dan passwordnya ada di video ini oke kita langsung ke drivernya teman-teman kita langsung cari nah disini ada 64 L3110 X64 dan yang bawah kita pilih yang atas teman-teman X64 kita klik kanan sama run administrator kita tekan yes kalau Epson ini lebih cepat ya cuma kita klik ini aja sudah langsung berhasil klik ok kita pilih aja bahasa Indonesia kalau ada ya kalau oh ini ada bahasa Indonesia kita tekan ok kita pilih yang setuju lakukan ok driver Epson L3110 ini lebih simple ya lebih cepat daripada yang hape yang tadi kita tunggu saja teman-teman nah sudah ada notifikasi konfigurasi utilitas printer Epson konfigurasi selesai nah sudah selesai teman-teman cepat kan nah sekarang kita coba tes printernya ya kita langsung ctrl k nah disini sudah ready teman-teman sudah langsung ke device Epson L3110 series jadi kita langsung print saja kita lihat hasilnya teman-teman inilah hasil dari printer Epson L3110 kenapa ini baret soalnya tintanya mau habis teman-teman oke demikianlah tutorial singkat dari saya semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar jangan lupa like komen dan share tentunya subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video baru tentang channel Bang Endera oke oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video sub indo by broth3rmax